Banyuangi Festival Banyuangi Festival Banyuangi Festival Banyuangi Festival Banyuільственно Banyuangiwasser Kami digilar karena semangat anak-anak yang berbiasa, terutama anak-anak yang sungguh, kami menggagai segiatan ini karena kami belajar dari kenyataan bahwa negara-negara sekarang setelah mengejar ke modernitas, sekarang mulai kembali ke natural. Sementara negara-negara berkembang sedang mengejar ke modernitas, maka kita mencari titik temu antara modernitas dengan tradisionalitas. Maka di drum band ini kami mengkonsep etnik drum band karena modernitas dengan tradisionalitas, kalau berkolaborasi saya ingin menggantikan suatu yang berat. Udah sekalian Ketua PDPI Jakarta yang selamat di, kami sampaikan bahwa perkembangan pariwisata orang jelata berkembang sangat besar dan kemarin Menteri Minko Marikin telah menjadikan Banyuwangi sebagai backup dari Intransform Confirmary Bank dan ini menjadi respon yang membahayakan bagi kami. Dan setelah melihat Banyuwangi, kemarin Pak Lurut langsung memperintahkan beberapa bupati di Sumatera Utara, minggu depan diminta untuk belajar di Banyuwangi. Ini sungguh mengembirakan karena ada semangat di daerah yang bersama dengan kami dan salah satunya adalah tahun ini kita eksersis untuk drum band etnik ini untuk kita rancang menjadi jauh lebih bagus dan berendah tahun depan, kita menemukan formula, kita kolaborasi bukan hanya drum band dan etnik, tapi kita kolaborasi dengan koreografi. Maka kolaborasi tiga hal ini ke depan saya kira akan menjadi bagian yang menarik kalau tahun ini kita sukses mengkolaborasikan dua drum band dan musik etnik di Pak Lurut langsung ini. Selamat kepada Ibu Guru, selamat sekalian yang saya hormati, selamat kita telah bisa menyelenggarkan di atas ini menurutkan kegiatan ini bisa memotivasi anak-anak untuk jauh berkembang. Terima kasih, terima kasih pada kepala sekolah dan setelah ini mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai selesai karena ada undangan isu yusah di Sania yang dihadir oleh puluhan ribu orang di Selatan, sudah beberapa bulan saya tidak bisa datang, setelah itu ada festival di Karepan. Iya, ganjur, karena semalam penutupan festival barung Jalanan Butoh saya tidak bisa datang, hanya FaceTime untuk bertemu para penggemar Jalanan Butoh yang cukup besar, karena segmentasi itu penting untuk kita wadahi. Segmentasi setelah kita wadahi, maka pelaku-pelaku seni secara bertahap akan terwadahi dengan profesi dan hobi mereka masing-masing. Dan setelah ini saya harus ke Ghandi Saru, kemudian datang ke Pengajian, setelah itu Ghandi Bagi lagi, datang ke apa festival yang lain. Jadi Banyuwangi ini luar biasa, banyak sekali event dan kejadian. Karena itu mohon maaf, jika ibu dan sekalian tidak semuanya bisa saya saksikan. Setelah ini saya ingin menyaksikan kalau bisa yang terbaik, Pak Sulit, karena setelah ini saya akan pergi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang berkenan dari Bupati Banyuwangi untuk membuka selagus memberangkatkan peserta dan turutkan gunung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Pengurus Besar PBBI serta Jajaran Bank Proof PBBI Cewa Timur besar dengan program dari Furku Pindaba yang berkenan untuk ke depan mendampingi bupati dalam prosesi pembukaan sekaligus pemberangkatan peserta yang disimuliskan dengan pemukulan alat musik rapen. dan sebagainya kita akan hitung bersama-sama pembukaan dan pemberangkatan peserta yang bersama-sama kita hitung mundur dari hitungan ketiga tiga dua satu bandangan ini dan diberangkatkan secara langsung oleh Bupati Banyuwangi setelah kalian menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta tinggalkan komentar kalian hai teman-teman kita mengembangkan channel ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan hiburan dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih